Selamat pagi ibu bapak, saudari-saudara dan juga anak-anak kita ketemu lagi di Renungan Satu Hati GKJ Condong Jatur edisi Selasa 30 Mei tahun 2023 dan kita akan mengawali pertemuan ini dengan berdoa, mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak yang baik, kami bersyukur Engkau telah pimpin kami dan sertai kami sepanjang malam sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi ini Tuhan Engkau juga sudah membangunkan kami, kami akan berkarya namun sebelum itu biarlah kami bersatu hati bertekuk lutut di hadapanmu untuk memohon pertolongan serta pimpinanmu biarlah firman yang akan kami renungkan pagi ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang selantiasa setia, yang selantiasa bisa diandalkan yang memampukan kami untuk melakukan hal-hal bahkan di luar nalar kami sekalipun inilah seluruh doa kami di dalam nama Kristus, kami bersyukur, amin Ibu Bapak, pada hari ini kita akan mencoba membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari Matius 15 ayat 25-27 dan untuk itu saya akan dibantu oleh anak kami Aruna yang akan membacakan untuk kita silakan adik Aruna bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 15 ayat 25-27 dan demikian buninya tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan menemparkannya kepada anjing kata perempuan itu, benar Tuhan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan yang demikian firman Tuhan iya baik, terima kasih adik Aruna ibu bapak yang dikasih Tuhan juga saudari-saudara dan anak-anak perikup kita hari ini memberikan contoh bahwa ketika kita berjuang atau ingin mendapatkan sesuatu kita memang harus memiliki tekat bahwa itu akan bisa kita raih disini dikasih judul kerenungan kita hari ini jangan pernah menyerah perempuan kanaan itu dengan penuh harap mendatangi Yesus lalu berseru kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita ayat yang ke-22 dan ketika Yesus menolaknya di ayat ke-23 dan ke-24 perempuan itu tidak langsung pergi tetapi dia bahkan memohon sambil menyembah Tuhan tolonglah aku ada di ayat 25 tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing ayat 26 tetapi perempuan itu pun tidak tersinggung mendengar jawaban Yesus malah dia berkata benar Tuhan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya ayat 27 membaca perikub ini paling tidak ada dua respon yang bisa timbul pada diri pembacanya mungkin ada yang menganggap perempuan itu tidak tahu malu sudah ditolak kok masih saja ngotot tetapi barangkali ada yang memaknai bahwa perbuatan perempuan itu memperlihatkan tekadnya yang kuat tidak mudah menyerah tentu saja perempuan itu mewakili motivasi yang sangat kuat untuk melakukan tindakan itu anak perempuannya sakit dan bagi ibu-ibu kita pasti paham sebagai seorang ibu dia harus berjuang apapun akan dilakukan demi anaknya karena cintanya yang besar meski harus mengorbankan harga dirinya sekalipun disini perempuan kanan itu sampai dibilang sampai dikasih perempamaan bahwa anjing itu tidak patut mendapatkan makanan yang diambil dari anak-anak tetapi demi kesembuhan anaknya dia terus melupakan harga dirinya pada akhirnya kegigihannya membuahkan hasil Yesus mengabulkan permohonannya Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh terdapat pada ayat 28 ibu bapak saudari saudara dan juga anak-anak di dalam hidup ini banyak kali kita dihadapkan pada masalah yang tak kunjung selesai kesembuhan yang tak kunjung datang doa-doa yang belum terjawab semua itu acap kali membuat kita merasa semplah dan putus asa kita lelah terseok-seok menjalani kehidupan ini ingin rasanya berhenti atau menyerah tetapi hari ini mari kita belajar dari perempuan kanaan dalam perikup ini yang terus gigih berjuang dan tak kenal menyerah demikian ibu bapak renungan pada pagi hari ini dan baiklah kita akan tutup di dalam doa bersama kita menghadap Tuhan Bapak Putra dan Roh Kudus terima kasih untuk motivasi yang telah engkau berikan kepada kami pagi ini sehingga kami tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami terlebih hari ini kami boleh terus kikih kami boleh terus semangat kami boleh melakukan yang terbaik dan kami lupakan kami tanggalkan untuk menyerah kami tahu bahwa engkau akan memampukan kami dan engkau akan menjanjikan bahwa kami akan menjadi lebih dari pemenang inilah yang kami yakini dan biarlah apa yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan berkati dan pada akhir hari ini biarlah kami boleh mempersembahkan karya kami demi keluhuran dan nama Tuhan terus dipuji dimuliakan terima kasih Bapak di dalam nama Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kami naikkan doa ini amin terima kasih ibu bapak untuk atensinya dan selamat berkarya Tuhan memberkati